Halo sahabat, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya tentunya Oh iya sahabat, kesempatan kali ini mungkin lain daripada yang lain ya Yang mana biasanya saya mengupload tentang kegiatan pertenakan saya Nah disini tiba-tiba tadi saya melihat istri itu baru mau bikin pepes Karena yang saya rasakan sendiri pepes istri saya ini sangat-sangat enak itu Nah disini saya ingin berbagi pengalaman, berbagi cara bagaimana membuat pepes ikan Terutama disini ikan nila maupun ikan emas Kita lihat Ini Nah bagaimana cara mudah, cara praktis untuk bikin pepes ini Tentunya harus kita siapkan yang pertama adalah bumbu-bumbunya Bumbunya seperti apa? Kita lihat ya Ini ada temiri Kemiri Kemudian ini ada cabai, cabai merah Kalau mungkin sahabat semua pengen yang lebih pedas ya pakai cabai galak Atau kalau orang Jawa itu bilangnya lombok gurga Itu bisa Kemudian ini ada bawang, bawang putih ya Kemudian berambang atau bawang merah Kalau ini pasti siapa semuanya tahu ini Ini namanya garam Kemudian kunyit Kebetulan istri itu males siapa untuk menumbuk Nah ini pakai yang bubuk Lebih praktis Kemudian ada lada bubuk Kalau mungkin mau ditambah merica bubuk juga boleh Tergantung selera saja Kalau ingin hangat lebih pedas Ya tinggal tambah cabainya dengan merica bubuknya Kemudian bahan-bahan itu kita haluskan Ini pakai apa ini? Layah Layah Kok layah ya? Pakai layah Atau cuek Kalau bahasa Jawa itu cuek Kita haluskan sampai halus Kemudian setelah dihaluskan Bumbu ini kita tumis Kita tumis pakai ini wojo atau teflon Nah ini kita pakai teflon Kemudian kita panaskan Kita panaskan yang sudah kita apa itu? Kita ulek atau kita tumbuk halus Ini siapa? Gak usah lama-lama nanti untuk numisnya Terima kasih telah menonton Kalau sudah tercium harum, kita hentikan Cukup sahabat ya, kurang lebih 5 menit Sudah cukup, kita matikan, setelah itu kita tuangkan di atas ikan tadi Ini, kita tuangkan Kita taruh, ratakan di atas ikan biar bumbunya itu bisa rata dan nanti pada saat kita kukus, meresap Terima kasih telah menonton! Kemudian sahabat, setelah apa ini, ikan sudah kita bumbui seperti ini, sudah rata ya Rata semua Kita siapkan daun pisang Kenapa kok pakai daun pisang? Yang pertama biar baunya itu lebih harum, khas daunnya Daun pisang itu apa ya, kayak aromanya jadi aroma terapi gitu loh Di samping itu bumbunya nggak kemana-mana, nanti masih di dalam ikan Ini daun pisang seperti ini Ini kita ambil, kita praktekkan saja langsung ya Ini Ya Ya Agak kita singkirkan sedikit biar terlihat Kemudian ini ada lidi ini Lidi ini fungsinya untuk penyekat nanti Seperti apa kita praktekkan Nah ini sisa dari apa? Sisa dari bumbu tadi Nanti kita tambahkan lagi biar ikannya semakin meresap Karena bumbunya banyak tentunya agak lebih nikmat Kita ambil sahabat Nah kita ambil Ini Ini ikan emas Ikan emas Kita taruh seperti ini Ini sahabat ya Kemudian kita tambahkan bumbu lagi Biar Lebih merata Dan rasanya tentunya lebih nikmat tentunya Nah kalau sahabat punya apa Suka tambahan daun-daun mungkin kayak daun kemangi Atau mungkin cabenya ini Nah ini cabenya apa yang lebih banyak? Boleh Kebetulan saya suka pedas tetapi Untuk daun kemangi saya tidak begitu suka Jadi enggak saya kasih Terus mungkin kalau sahabat semuanya punya apa? Tomat Nah tomat Nah tomat diracang kecil-kecil seperti ini Bisa ditambahkan Biar rasanya lebih Apa itu? Terasa lebih Segar lah Setelah itu kita lipat sahabat Ini Kita lipat Memutar seperti ini Nah Ini mudah polanya Kemudian Kemudian Tadi yang tak bilang ada Apa ini? Lady Untuk penyekat seperti ini Kita tusukkan Biar bumbunya tidak Lari kemana-mana Nah seperti ini Nah enggak jatuh toh Termasuk yang belakang juga sama Kita sekat Nah ini Yak Nah Setelah itu bagaimana? Setelah itu bagaimana? Kita masukkan di dalam Alat pengukus Alatnya seperti ini Masih tradisional Ini lihat Kita kukus Kita bikin lagi sahabat Selesai sahabat Ini sudah selesai Kita bungkus untuk ikan-ikannya Setelah itu kita kukus Terus Jangan lupa Kita tutup Nah kita tutup Seperti ini Berapa lama? Kurang lebih 45 menit Tujuannya apa? Biar ikan betul-betul bisa masak sampai dalam Kemudian bumbu bisa meresap Sempurna Oke kita tunggu 45 menit ke depan ya Oke sudah matang Kita lihat Harum Mantap Serga Kita ambil Tadi ini ada ikan nila dengan ikan emas Kita coba yang ikan nila dulu Nah ini Masih panas Masih panas Kita taruh di Piring Nah ini piringnya besar ini Karena ikannya tadi Sangat besar Nah kita coba ya Kita lihat Seperti apa Ini Ini tadi Lidinya kita Singkirkan Biar ikan bisa kita buka Ini lihat Hmm Nih Hmm Ini sahabat Hmm Kita lihat Ini bumbunya ini Mantap Kemudian dagingnya coba Kita lihat ya Ih Dagingnya empuk Kita nikmati Eh Dek Dek Sini Dek Makan Dek Coba ini Hmm Gimana Hmm Enak Oke sahabat Sementara itu Tutorial atau Bagaimana cara Untuk membuat pepes Khususnya pepes ikan Semoga Cara ini bermanfaat Oh iya Jangan lupa Like and subscribe ya Sebagai motivasi kita Untuk memberikan Konten-konten Yang terbaik Untuk anda semuanya Terima kasih Hmm Hmm Elah Mantap selamat menikmati